Dan bagaimana pantauan harga terkini di pasar kelender? Kita akan saparkan kita, ada Faris Noval yang saat ini berada di sana. Faris, bagaimana pantauan harga saat ini di sana? Ya baik, selamat pagi. Sinta dan juga pemirsa warga Indonesia memiliki budaya dan juga kebiasaan tersendiri dalam merayakan hari-hari besar dan juga hari raya. Tak terkecuali hari raya Idulat Haa 2023 yang jatuh pada 29 Juni 2023 mendatang di mana biasanya warga Indonesia setelah selat it akan makan opor ayam bersama dengan keluarga dan juga tetangga sebelah rumah. Lalu pastinya yang menjadi dramaikan oleh para warga ini menjelang Idulat Haa yaitu pasar. Dan saat ini saya berada di pasar kelender dan untuk mengetahui bagaimana harga komuniti pangan di pasar kelender saat ini saya sudah bersama Ibu Mini selaku pedagang ayam potong di pasar kelender Jakarta Timur. Selamat pagi Ibu Mini. Selamat pagi. Ibu Mini bisa dijelaskan bagaimana persiapannya menjelang Idulat Haa apakah ada kenaikan harga untuk ayam potongnya? Untuk ayam potong harganya naiknya banyak banget ya. Dari per kilonya 24, 23 sekarang udah 30, 31. Jadi bukan naik lagi ganti harga. Persiapannya gimana ya? Untuk sementara sih biasa aja, belum masih lama gitu lebarannya. Apakah memang tahun ke tahun selalu ada kenaikan harga seperti ini Ibu Menjelang Idulat Haa? Kalau untuk tahun ke tahun sih setiap tahun emang begini. Naik terus emang setiap tahun iya. Untuk persediaan stoknya untuk ayam sendiri saat ini Ibu? Kalau setok kayaknya aman deh. Aman aja dari pihak kandangnya juga ada kan. Jadinya kita aman-aman aja stoknya. Tadi kan saya dengar berarti naiknya sekitar hampir 30 persen ya Ibu ya? Sekitaran 30 persen. Apakah sudah mulai berpengaruh pada pembelian dalam beberapa hari terakhir? Untuk pembelian iya. Kenapa ya? Karena pembeli taunya murah, taunya harganya segitu-gitu aja. Sedangkan kita pedagang kan mepet banget keuntungan gitu. Kadang boro-boro untung ya. Nombok kadang iya gitu. Cuma pembeli kadang ada yang sadar, oh iya apa-apa mahal gitu. Ya Alhamdulillah sih. Berarti harapannya ke depannya bagaimana? Harapannya ya ayam turun lagi dong. Biar jualan juga gak laris lagi gitu. Pembelinya juga pada ngerti. Pengennya segitu. Ayam turun lagi stabil lah. Paling gak stabil aja harganya. Semoga bisa kembali stabil atau turun minimal ibu ya. Baik terima kasih ibu Mini selanjutkan kembali laporan kami. Dan pemirsa tadi juga saya sempat berbincang dengan salah seorang pedagang sayur yang mana mengatakan harga sayur ini juga merangkak naik namun tidak signifikan. Seperti halnya tadi disebutkan harga cabai rawit merah saat ini 50 ribu rupiah per kilogram. Cabai keriting 40 ribu rupiah per kilogram. Dan timun yang hari ini baru naik perbandingannya dari 12 ribu kemarin dan hari ini sudah 15 ribu rupiah. Dan bawang merah 50 ribu rupiah naik juga. Untuk bawang putih stabil di harga sekitar 40 ribu rupiah. Dan harga-harga sayur ini dijelaskan juga tadi oleh salah seorang pedagang sayur tergantung dari panen raya. Jika sedang panen raya harganya bisa murah dan stabil namun jika memang stok sedang terbatas harga bisa melambung tinggi. Bisa naik. Melambung naik. Dan tadi juga sempat ada pedagang daging yang mengeluhkan bahwa pembelinya saat ini sudah menurun. Karena semenjak lebaran Idul Fitri kemarin harga daging tidak kunjung turun di kisaran 130 ribu rupiah per kilogram yang menyebabkan sepinya pembelian daging. Dan untuk sementara demikian Sinta harga komoditi pangan menjelang Idulat Ha di Pasar Kalender Jakarta Timur. Saya kembalikan ke Anda di studio. Faris Noval Anda telah menyebutkan beberapa komoditi pangan yang sudah mengalami kenaikan harga. Bagaimana dengan telur? Dan saat ini telur juga menjadi bahan pokok yang menjelang lebaran yang selalu diharapkan dan ada pada saat menu-menu lebaran. Baik, Faris Noval melaporkan langsung dari Pasar Kalender Jakarta Timur.